Halo, back with Yonghana Oke, sebelumnya kan sempet saya bahas nih tentang universitas-universitas yang ada di Indonesia Tapi sekarang kita selingi dulu Jadi sekarang kita akan membahas tentang IT Nah, teman-teman siapa nih yang nantinya mau masuk ke jurusan IT? Kalian udah tau belum IT itu apa sih? Tentang detailnya seluk-beluknya apa? Nah, kita akan bahas sekarang So, saya hendakkan sendirian Akan ditemani oleh seseorang Dan beliau itu udah lama banget Sering terjun di dunia IT Dan kita akan panggil ya Yuuu Yuuu Halo, man, apa kabar? Gimana kabarnya, Koko? Luar biasa Luar biasa ya Walaupun masih pandemi, tapi kita harus tetap semangat ya Semangat Oke, perkenalan dulu nih namanya siapa? Nama saya Henry Sudah berapa lama di IT? Saya kalau di IT profesi sudah belasan tahun Wah, sudah belasan tahun Nah, sekarang berarti masih di IT dan punya kantor ya? Ya, sekarang lagi bikin kantoran sendiri Oke, ada namanya kok? Di sini saya kasih nama tim kita Namanya Modular Ekonomi Ya, kita punya satu visi Untuk membantu perekonomian Indonesia Berhubung sekarang lagi pada Kena problem dengan COVID-19 Oke, untuk detail tentang Modular Ekonomi Nanti kita bahas di yang selanjutnya lah ya Di episode selanjutnya Nah, sekarang kita mau membahas tentang IT-nya sendiri Nah, Koko kuliahnya dimana nih dulu? Dulu saya kampusnya kampus kecil di Bimi di daerah Dato, sebelah Purimius Oke, perlu angkatan gak ya? Oh, siap Saya di sini tuh gak nih? Gak apa-apa Gak apa-apa ya? Saya dulu angkatan 2001 Lulus 2005 Nah, menurut Koko sendiri IT itu apa sih, Koko? Oke IT itu satu bidang Dimana para ekspert di bidang informational technology Jadi IT itu sebenarnya singkatan Informational Technology Nah, jadi apapun yang kita kerjakan di dalam bidang ini Itu termasuknya dalam satu wadah disebutnya IT Nah, kalau Koko sendiri tuh spesialisnya di bidang apa nih? Oke Kalau saya sendiri Saya lebih ke bidang software programming Jadi bikin aplikasi Bikin website Nah, kalau saya profesi bikin website sudah lama nih Belasan tadi Oh, oke Berarti kalau misalkan teman-teman Ada yang perlu bikin website Bisa dihubungi nih Siap Terima kasih gitu Nah, terus Koko Tempat perkuliahan yang ada jurusan IT-nya ada dimana aja sih, Koko? Nah, kalau sekarang ini Karena berhubung sekarang sudah zaman modern Nah, itu kampus yang ngajarin tentang IT itu banyak sekali sebetulnya Dari yang besar, yang udah terkenal Kayak misalnya ITB Terus udah gitu dari yang kecil Kayak kampus selama saya Lidmi Terus udah gitu di daerah-daerah juga ada Unicom gitu Itu banyak sekali Ngomong-ngomong tentang IT nih Pasti dong kan di setiap bidang Pasti ada kelemahan Ada kekurangan Ada kelebihan Nah, kalau menurut Koko Dari IT-nya sendiri tuh Apa sih kelebihan sama kekurangannya? Oke, siap Jadi, yang namanya IT itu kelebihannya tuh udah jelas ya Jadi, misalnya kita kan sekarang banyak kerjaan-kerjaan kecil yang rutin dikerjakan Padahal nggak perlu banyak brain power gitu ya Misalnya kayak ngirim barang Atau apa misalnya tulis-nulis ya manual gitu Nah, itu semua bisa di otomatisasi Jadi, kita bisa menghemat waktu, menghemat tenaga untuk kerjain hal yang lebih penting Oke Terus, selain itu Sekarang juga karena perkembangan website online segala macem Yang namanya jarak, ruang, dan waktu itu semua tuh bisa dihemat Kita sekarang bisa bicara yang namanya dari Indonesia Telepon ke temen yang di Amerika gitu Padahal beda waktunya kan disini kita bumi jam 12 siang Disana bumi jam 12 malam gitu Itu hanya dalam waktu berapa menit Itu bisa langsung connect, bisa langsung bicara secara live Nah, padahal kalau misalnya dulu kita cuma ngirim surat Itu bisa berbulan-bulan mungkin bertahun-tahun baru nyampe kabar nih Oh, bertahun-tahun ya Iya, luar biasa Soalnya kalau surat itu kalau misalnya nanti kecemblung kemana gitu kan Terus hilang juga mungkin bisa bertahun-tahun nggak nyampe-nyampe Oke, terus lain otomatisasi dan waktu Oh, satu lagi itu informasi Jadi, kalau dulu yang namanya kita mau belajar itu Kita harus sampai ada istilah bergurlah ke China gitu Berarti kita harus ke China dulu ya Itu kan sudah sekali ya Nah, sekarang karena adanya Youtube gitu Kita mau belajar masak kek Kita mau belajar programming kek Kita mau belajar nggak gambar kek Sama-sama disini Nah, itu gampang sekali Cuma tinggal buka Youtube diketik cara masak telur dadar misalnya gitu Langsung kelihatan langsung bisa praktek Betul, betul Betul, betul Itu positifnya Nah, negatifnya apa nih? Oke, nah, apa dari yang namanya positif Pasti ada aja negatifnya ya Nah, jadi kalau ada negatifnya itu gini Misalnya contoh salah satu kejahatan Kalau dulu kejahatan itu sebenarnya sederhana Apa orang nodong kek Atau orang maling kek Itu sesuatu yang secara fisik gitu Nah, sekarang setelah perkembangan teknologi kayak gini Yang namanya kejahatan itu bisa jadi sangat complicated Misal contoh pernah nggak dapat SMS yang dibilang selamat Anda memenangkan undian berhadiah dari PT Indofood Seharga sekian gitu Ya, itu kan banyak sekali ya Nah, terus selainnya SMS penipuan Ada juga misalnya Ada kabar nih Ada orang ngehack Instagram atau Facebook gitu Karena kita mungkin masang passwordnya terlalu sederhana Atau mungkin orang itu nyomot foto profil kita di Facebook Terus procura jadi kita Menang uang sama orang gitu Jadi itu yang sudah cukup complicated Iya, iya, iya Berarti bahaya banget ya Zaman sekarang tuh bukan cuma secara verbal fisik Tapi bisa melalui teknologi juga Jadi kita harus pinter-pinter Kita harus bijak dalam mengambil keputusan ya Oke Nah, dari bidang IT Kalau misalkan buat teman-teman kita yang udah profesional nih Yang udah kerja Apa nih yang bisa didapetin? Oke Ya, pasti kalau udah terjun ke dunia profesional Kita kan dalam namanya bisnis Kita berusaha untuk mengurangi biaya sebesar mungkin kan Dan mendapatkan keuntungan sebesar mungkin Nah, dengan adanya otomatisasi Itu tuh akan mendukung sekali ke arah sini Misal Dari kualitas produksi Dengan kita adanya pekerja manual Dengan pekerja manusia gitu ya Kan itu kan Karena manusia tuh banyak bikin human error gitu loh Kesalahan kecil-kecil Atau misalnya orang yang capek jadi kurang fokus gitu kan itu bisa juga ya Nah, dengan adanya otomatisasi Karena kita memberikan instruksi lawat robot Itu yang namanya kesalahan kecil ini tuh hampir tidak ada gitu loh Sangat minim Terus di sisi yang lain untuk menekan biaya produksi juga Nah, kalau misalnya pekerjaannya padat karya Banyak pegawai manusia Kan manusia perlu biaya untuk hidup ya Nah, itu tuh costnya itu ke produksi itu akan naiknya tinggi sekali gitu Nah, dengan adanya otomatisasi lewat robot Nah, itu tuh bisa mengurangi biaya operasional tuh dengan banyak sekali Karena yang namanya robot tuh gak perlu makan gitu Gak perlu istirahat gitu Cuma perlu listrik doang gitu Bisa kerja hampir 24 jam sehari Gitu Nah, selain itu Kayak sekarang Kondisi sekarang kan lagi epidemi ya Lagi new normal nih ceritanya Nah, itu kan Sebelumnya kita namanya belanja itu kan Kita datang ke toko Kita lihat produknya Terus kita bayar Kita bawa pulang Nah, semuanya tuh bentuknya fisik offline gitu Nah, sekarang setelah ada lagi epidemi Pemerintah bilang jalan deket-deket Atau nanti perlu orang bagaimana gitu ya Nah, sekarang tuh banyak usaha yang menjualnya tadinya offline Sekarang tuh jadi online gitu Kita bisa belajar dari kenyamanan rumah sendiri Kita tetep duduk Dan hanya santai Gak usah panas-panasan Gak usah jauh-jauh Nah, kita cuma tinggal pencet berapa tombol Di aplikasi kayak misalnya Shopee atau Tokopedia Itu barang nanti nyampe ke rumah Wow, berarti sangat membantu ya Buat temen-temen yang lagi mau jualan juga Bisa mengupgrade diri Supaya dari yang tadinya manual Sekarang bisa melalui program Wow, luar biasa Nah, terus kok nih Kira-kira anak yang cocok buat masuk IC Itu kayak gimana tuh kok? Oke Nah, kalau ini gampang Kamu coba tanya diri kamu sendiri Kamu seneng gak ngikutin perkembangan zaman? Nah, misalnya gitu ya Oh, di China sana gitu Udah bikin robot yang mirip banget kayak manusia gitu loh Nah, terus misalnya ada teknologi di Amerika Yang mobil bisa nyetir sendiri Kita gak usah nyetir Oh, keren kan? Nah, kalau kamu seneng ngikutin kayak gitu Ada mungkin kamu cocok Nah, selain yang itu Misalnya kamu tekun apa enggak? Karena yang namanya dunia IT tuh Cukup perlu menyita tenaga kamu untuk konsentrasi Nah, apakah kamu ngadepin masalah yang sulit? Kamu tekun gak nih? Ini sulit gimana cara ngebenerinnya gitu loh Nah, kalau kamu tekun juga itu ada potensi juga kesana Berarti gak boleh gampang menyerah ya Betul sekali Karena misalnya gitu ya Kamu sekarang lagi ngadepin ujian matematika Matematika, Fisika, Kimia Kalau itu kamu tekun ngerjain ya itu bagus sekali Itu modal yang sangat besar gitu Oke, terus lanjutnya Apakah kamu seneng untuk belajar gitu kan? Eh, pengen tahu Curious gitu loh Oh, gue pengen tahu Itu cara kerjanya gimana sih? Nah, itu juga Satu modal yang sangat besar untuk Berkecimpul di dunia IT Harus mengulik berarti ini? Iya, betul harus mengulik Kalau misalnya begini, apa nih? Gimana sih kok bisa kayak gini? Gitu kan? Ya, itu modal besar juga buat Terjun di dunia IT Oke Nah, kalau misalkan di IT nih Berarti secara detailnya tuh Apa aja sih yang dipelajari di dalamnya? Oke Nah, jadi yang namanya IT Itu ada beberapa cabang besar Untuk yang kamu pelajari itu apa aja Nah, salah satunya misalnya Cyber security Sekarang kan lebih banyak yang Soal hacking lah Soal apa penipuan segala macem Nah, itu Cyber security Itu lebih membahas tentang Keamanan Satu sistem Nah, terus begitu saya tuh Ada yang Di pesan saya Pembuat program Software making gitu loh Terus yang lebih Mungkin menarik buat Kalian-kalian semua Itu ada jurusan juga Yang sebutnya game developer Wah Nah, jadi kan kamu senang main game Sudah main game Ya Ternyata anak IT yang bikin Betul Kalau kamu senang main game Nah, jurusan membuat game developer ini Nanti kamu suatu saat Akan membuat game versi kamu sendiri Wow, mantap Bikin versi game sendiri Betul Yang terakhir Yang terakhir adalah Teknik komputer Nah, yang ini Kamu lebih belajar tentang Networking Misalnya kamu Senang ngerakit Komputer kamu sendiri Ya gitu kan Nah, jadi jurusan itu Kamu nanti akan mempelajari Semua slow block Tentang hardware nya Komputer Wow, luar biasa So, supaya lebih jelas lagi Gimana kalau kita langsung Perantek aja ya Go Oke, jadi untuk membuat website itu sebenarnya sederhana sekali Kita bisa pakai editor text apa aja Misalnya notepad yang sederhana Terus di dalam notepad kita cuma tinggal ketik HTML buka Head buka, head tutup Lalu body buka dan body tutup Nah, penanda tutup itu ada backslash nya Dan terakhir penutup HTML Lalu kita ketik misalnya Halo, saya Hana di bagian body nya Lalu kita save Kita taruh di tempat yang sudah kita sediakan Lalu kita kasih nama Misalnya test.html Lalu klik save Nah, karena tadi saya sudah sempat buat Klik yes Untuk override Lalu kita tutup Kita pindah ke folder yang sudah kita siapkan Double klik test.html Lalu kita akan lihat Nah, ini sudah langsung berbentuk website Kelihatan disini ada text nya Halo, saya Hana Oke, lalu kita bisa lihat contoh website yang keren nih Salah satunya adalah WebGL Water Ini bentuknya website Tapi sudah 3D Kita bisa tarik-tarik untuk lihat dari atas Dari samping Dari bawah Lalu kita juga bisa tarik bolanya naik turun Nah, nanti kita bisa lihat airnya beriak-riak Waktu bolanya naik turun dari permukaan air Nah, ini tuh bentuknya sudah website Semua orang bisa buka asal ada internet Lalu kalau kita lihat Strukturnya itu persis sama struktur dasarnya Ada HTML Ada head buka, head tutup Body buka, body tutup Dan penutup HTML Lalu website selanjutnya yang NC Nah, disini kita lihat keren banget kan layoutnya Nah, ini juga sudah 3D Ada cahaya-cahaya Ada background music nya juga Nah, kalau kita lihat strukturnya juga persis sama seperti tadi Ada HTML Ada head buka, ada head tutup Ada body buka, body tutup Dan penutup HTML Selanjutnya yang keren nih Google Kan semua orang pakai Google Nah, kita lihat Sama juga Ada HTML Head buka, head tutup Ada body buka, body tutup Dan terakhir penutup HTML Terakhir Facebook Dulu sering semua orang pakai Facebook Sekarang Instagram dan teman-temannya Kalau dilihat bentuk webnya sama juga Ada HTML Head buka, head tutup Body buka, body tutup Dan penutup HTML Nah, itu cara membuat website guys Selamat mencoba See you guys Bye 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 Bye